Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat membahas fit and proper test terhadap calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang digelar Kamis besok. Diperkirakan, Kepolisian RI memiliki Kapolri definitif Senin pekan depan sesuai batas waktu penetapan Kapolri baru. Semua fraksi sepakat soal pembatalan penunjukan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan dan penunjukan calon Kapolri baru Komjen Badrodin Haiti. Menurut Ketua Komisi 3 DPR, perdebatan hanya menyangkut teknis pembatalan dan pergantian calon Kapolri. Karena itu rapat memutuskan mengembalikan keputusan kepada masing-masing fraksi di Komisi 3. Selain itu, rapat juga mengusulkan proses di Komisi dipercepat sehingga nama Kapolri baru bisa ditetapkan sebelum peringatan konferensi Asia Afrika.